Sekarang ini banyak bermunculan drama Korea baru yang sangat seru dengan berbagai genre, mulai dari drama hingga komedi yang diperankan oleh sederet aktor-aktor ternama. Ada pula beberapa aktor cilik yang juga memerankan sebuah karakter toko dengan sangat total, oleh karena hal itulah membuat mereka banyak digemari dan diidolakan. Selain itu, mereka juga sering disebut sebagai aktor calon idola masa depan. Kira-kira siapa saja ya aktor cilik asal Korea Selatan yang paling populer sekarang? Yuk kita simak di sini! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Siapa yang gak kenal dengan aktor cilik Kim Kang-hun? Wajahnya muncul dalam drama-drama populer seperti Kingdom Season 2 dan The Game Toward Zero. Actingnya di sana dibanjiri banyak pujian lho! Jong Hyun-jun Jong Hyun-jun salah satu aktor cilik terpopuler. Ia pernah membintangi film Parasite dan juga k-drama The King Eternal Monarch. Jong Si-yul Sama seperti Jong Hyun, Jong Si-yul menjadi salah satu aktor cilik populer dengan wajah yang imut dan mengemaskan. Ia berperan di k-drama The King Eternal Monarch. Kim Jun Kids, apakah kamu pernah menonton k-drama Hospital Playlist? Aktor cilik Kim Jun berperan sebagai Uju, anak dari Jo Jong Suk yang mencuri perhatian dengan aktingnya yang mengemaskan. So Jin Aktor So Jin juga gak kalah jadi perbincangan dengan aktingnya sebagai Kim Tae-hee di k-drama Hai Baimama. Ia juga membintangi sederet drama populer lainnya lho. John Jin-su Namanya populer lewat drama The World of the Married yang tayang pada 2020 lalu sebagai Lee Joon-yong. Peran tersebut membuat John Jin-su semakin dikenal. Ia juga membintangi sederet k-drama lainnya lho. Kids, itulah beberapa aktor cilik Korea Selatan yang populer. Siapa idolamu? Great Kids akan mengajak kamu untuk mengenal sosok Jong Hyun-jun lebih jauh yuk. Kids, kini telah banyak pilihan k-drama baru dengan berbagai macam genre yang ada. Mulai dari drama kehidupan sehari-hari, komedi, hingga horror semuanya tergantung dengan selera kamu saat menontonnya. Salah satunya adalah drama Main yang merupakan pengganti Vincenzo tayang pada 8 Mei lalu. Dengan pemeran utamanya yaitu Lee Bu-yong dan Kim So-yong, ada pun aktor cilik yang juga diperankan oleh Jong Hyun-jun. Jong Hyun-jun berperan sebagai Han Han-jun yang juga menarik perhatian penonton dan menuai respons positif. Lalu seperti apa ya sosoknya? Yuk langsung saja kita lihat di sini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Aktor cilik yang bernama Jong Hyun-jun lahir pada 8 November 2011 dan telah mengawali karirnya sejak 2015 lalu. Telah lama tampil di acara televisi, Jong Hyun-jun baru memulai debut actingnya pada 2017 dengan membintangi k-drama yang berjudul You Are Too Much. Mulai dari situlah Jong Hyun-jun banyak memerankan berbagai peran dalam drama-drama populer lainnya dengan kemampuan acting yang ia miliki. Beberapa diantaranya yaitu Vagabon pada tahun 2016 dan ia berperan sebagai Cha Hun yang menjadi keponakan dari aktor Lee Seung-gi. Ada yang udah pernah nonton. Tidak sampai di situ, Jong Hyun-jun juga mendapatkan kesempatan berperan dengan para aktor terkenal lainnya seperti Lee Min-ho di drama The King Eternal Monarch. Tidak hanya sederet drama populer terkenal yang ia perankan, Jong Hyun-jun juga membintangi film layar lebar seperti Parasite yang menjadi film terbaik Oscar tahun 2020. Hulu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!